Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yurda Ashadu an la ilaha illallah wahda wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Ya ayuhul ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhul nasu attaqu rabbakumul ladhi ya khalakukum min nafsin wahidah Wa khalaku minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalanan kathira wa nisaa Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arhab inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhul ladina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidha Yuslih lakum wa amalakum wa yakfir lakum zhunubakum Wa man yiti'illaha wa rasulahu faqada faaza fawzan azimah amma ba'du Fa inna attaqal hadithi kitabu Allah Wa khairul huda Huda nabiya sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhaha wa kulla muhdasatin bidha Wa kulla bidhaatin dalala Wa kulla dalalatin finnar Wa al-iyadhu billah Qumsalimin ikhwani wa khatifillah Bamirsa Salam TV Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Marilah kita senantiasa Memanjatkan fuji dan syukur kepada Allah Yang telah menganugerahkan berbagai ni'mat dan kernianya kepada kita semua Sehingga sampai saat ini Kita masih bisa beraktifitas Sesuai dengan bidang kita masing-masing Kemudian salawat beriring salam Mari kita mohonkan dengan ikhlas Dan juga Dengan Salawat-salawat Yang diajarkan di dalam syariat Islam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Agar Salawat dan salam yang kita mohonkan Dan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau dan para sahabatnya Serta Seluruh umatnya Yang istiqamah Mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik Sampai akhir Zaman Mudah-mudahan Dengan salawat dan salam Yang kita mohonkan dalam kehidupan di dunia ini Kalau di hari akhir Kita mendapatkan syafaat Dan pertolongan Dari Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Qumuslimin Ikhwani wa khatifillah Pemirsa Salam TV Dimanapun berada Kita lanjutkan Pelajaran kita Dari kitab Bulugul Maram Dengan Syarahnya Subulussalam Alimam Sun'ani Pengarang kitab Subulussalam Membuat Pembahasan berikutnya Iaitu Tadhiru Al-Ina'i Min Ulughi Al-Kalbi Ulughi Al-Kalbi Cara Men-sucikan Ya Berjana Kerana Terkena Jelatan Anjing Atau Terkena Air Liur Anjing Ya Disini Tadhir Kita terjemahkan Dengan Mensucikan Sebab Banti Ada Pemakaian kalimat ini Lebih tepatnya Kalau kita gunakan Sebenarnya Tadhir Bisa juga Membersihkan Tapi Bersih Secara Kasap Mata Belum Tentu Suci Menurut Syarahnya Dan ini Terbukti Dalam hal Berkaitan Air Liur Anjing Kalau Secara Kasap Mata Mungkin Satu Dua Kali Kita Cuci Udah Pasti Bersih Tapi Apakah Sudah Suci Kita Basu Enggak Tapi Harus Ada Cara Yang Telah Ditentukan Bagaimana Cara Mensucikannya Bukan Sekedar Membersihkan Tapi Mensucikan Bijana Dari Jilatan Anjing Atau Dari Air Liur Anjing Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam Kitab Belogul Maram Beliau Menurun Kindilil Kata Beliau Dan Dari Abu Hurairah Semoga Allah Meridainya Dia Menceritakan Dia Meriwayatkan Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tallah Bersabda Tuhuru Inai Ahadikum Iza Walagh Fihi Al-Kalbu Ayyagsilah Sabah Marrath Ula Hun Nabi At-Turab Sahih Akhrajahu Muslim Wafi Lafz Lahu Falyriq Hu Walid Tirmidhi Ukhrah Hun Au Ula Hun Nabi Turah Dari Abu Hurairah Tadi Rasulullah Sallallahu Bersabda Kata Bagi Tuhuru Inai Cara Mensucikan Bejana Salah Seorang Kalian Iza Walagh Fihi Al-Kalbu Apabila Anjing Menjilat Ya Menjilat Padanya Ayyag Silahu Iaitu Handak Lah Dia Memcucinya Mencucinya Mencuci Bejana Ya Yang Dijilat Anjing Tadi Sab Marathin Sebanyak Tujuh Kali Ini tadi yang kita katakan Ya khuan ya khasifillah Kalau hanya Membersihkan Saya kira Dua kali Tiga kali Bisa bersih Apalagi kita Sabun Ya Ya Secara Ainnya Secara Bendanya Secara Kasyak Mata Itu sudah Bisa bersih Tapi enggak Disini Nabi SAW mengatakan Apa Sabah Marathin Hendaklah Mencucinya Sebanyak Tujuh Kali Dan tidak cukup Hanya jumlah Tujuh kali Bahkan Kata Nabi SAW Ulahun Nabi Turab Salah Satunya Ya Itu Dengan Tanah Hadis ini Sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan juga Riwayat yang lain Dalam Riwayat Muslim Dengan Riwayat yang lain Jalur yang lain Ada tambahan Fal Yurikhu Maka Hendaklah Menumpahkan Atau Menuangkannya Ya Kemudian Walid Tirmidhi Dan juga Imam Tirmidhi Tirmidhi Dengan Riwayat Ada Apa Perbedaan Bukan Ulahunna Tapi Ukhrahunna Ukhrahunna Artinya Ada Kalau disini Hanya disebutkan Ada pun Riwayat Tirmidhi Lafadnya Yang Salah satunya Atau Yang Akhir Intinya Kata Dari Lafad ini Adanya Au Disini Ini Boleh Kita Lakukan Cucian Yang Keberapa Misalkan Kita Basahkan Dulu Kita Siram Dulu Bejana Yang Kena Air Liur Anjing Atau Jilatan Anjing Kemudian Misalkan Kita Basuh Dengan Pakai Tanah Campur Tanah Yang Pertama Atau Yang Kedua Atau Yang Ketiga Atau Bahkan Yang Terakhir Pun Boleh Tapi Kalau Kita Gunakan Misalkan Kejananya Yang Tidak Pas Kalau Kita Mencuci Dengan Tanah Cucian Yang Terakhir Ya Kemudian Imam Sal'ani Rahimahullah Disini Menjelaskan Boleh Rasulullah Rasulullah Tuhur Kalimat Sabdan Nabi Di Disini Ya Itu Dengan Dammah Tuhur Ya Boleh Boleh Juga Dibaca Dengan Tuhur Ini Dua Dialek Maksudnya Lugotani Dua bahasa Ini sama-sama Bahasa Arab Berarti Maksudnya Bukan Bahasa Antara Bahasa Indonesia Dan Bahasa Arab Tapi Lugotani Maksudnya Disini Yaitu Dua Dialek Nah Kita kan Di dalam Bahasa Indonesia Juga Banyak Dialeknya Misalkan Satu Bahasa Itu Bermacam Dialeknya Itu bisa terjadi Dalam Arab Seperti itu Maka Kalau Dammah Satu dialeknya Dengan Dammah Tuhur Atau Yang lain Dengan Tuhur Kemudian Di dalam Kamus Jilatan Anjing Pada Bejana Dan juga Pada Minuman Artinya Begini Kalau Anjing Misalkan Ada Bejana Kita Taruhlah Mangkok Ada Air Isinya Anjing Itu Minum Dia Gak Bisa Pakai Minum Seperti Kita Tapi Anjing Itu Minumnya Dengan Air Lidahnya Dia Dicelupkan Ujung Lidahnya Itu Ke air Anjing Sama Kucing Sama Cara Minumnya Ada Ada Pun Kayak Kuda Ya kan Dia Langsung Dimasukkan Mulutnya Kemudian Disedat Dan Minatah Minatah Lain Rata-rata Seperti itu Ada Anjing Dan Kucing Sejenisnya Minumnya Dengan Menjilat Makanya Kata-katanya Walaga Disini Ya Bukan Syaraba Pada Sebenarnya Yang banyak Terjadi Anjing Itu Kalau ada Air Di Bajana Biasanya Diminum Maka Ketika Anjing Minum Pada Bajana Kita Itu Bajananya Harus Atau Wajib Dicuci Sebanyak Tujuh Kali Kita Rehat Sejauh InsyaAllah Kita Lanjutkan Setelah Yang berikut Ini Kau Muslimin Ikhwan Ya Khaithi Fillah Firmir Salaam TV A'azun Allah Wa Iyakum Jemian Kita Lanjutkan Asyik Limam As-San'ani Rahimah Allah Menjelaskan Makna Walaga Ya Menjilat Anjing Itu Minum Syaraba Ma Fihi Di Atrafi Lisan Ih Atau Adakhala Lisanahu Fihi Faharrakahu Ini Makna Walaga Dalam Kamus Ya Bukan Kamus Bahasa Arab Ke Bahasa Indonesia Ada Kitab Namanya Kamus Komus Itu Terjemah Dari Bahasa Arab Ke Bahasa Arab Juga Bukan Dari Bahasa Arab Ke Indonesia Di Dalam Komus Bahasa Arab Itu Ingin Menjelaskan Kepada Kita Cara Anjing Itu Minum Anjing Minum Pada Bejana Yang Ada Airnya Itu Dengan Ujung Lidahnya Dicelupkan Ujung Lidah Itu Ke Air Ya Atau Atau Memasukkan Ujung Lidahnya Ke Air Ya Fahar Rakahu Kemudian Menggerakkannya Masuk Dia Naikkan Kemulutnya Keluar Lagi Ke Air Masuk Gitu Dia Mengambil Air Enggak Langsung Masukkan Mulutnya Di Sedat Ini Makna Walaga Dan Ini Yang Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dalam Hadith Ini Iza Walaga Fihil Kelbu Afadila Anjing Menjilat Pada Bejana Kalian Ya Kemudian Ayyaksilahu Ayy Al-Ina'a Ayyaksilahu Hunya Kembali Kepada Al-Ina'a Makanya Imam Assalam Mengatakan Ayyaksilahu Ayy Al-Ina'a Hendaklah Iya Mencucinya Maksudnya Mencucikan Atau Mencuci Bejana Tersebut Sabah Amaratin Sebanyak Tujuh Kali Ulahun Nabi Tarak Salah Satunya Dengan Tanah Kemudian Di dalam Sebagian Lafad Imam Muslim Ada tambahan Falyurikhu Ayy Al-Ma'alladhi Walaghafihi Hendaklah Menumpahkannya Artinya Menumpahkan Air Yang anjing Sudah Menjilat Pada air Tersebut Yang sudah Dijilat Air Tersebut Ya Kemudian Imam Assan'ani Menjelaskan Dallal Hadithu Ala Ahkamin Hadith yang Mulia ini Ucapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ya Terdapat Pada Hadith ini Menunjukkan Beberapa Hukum Maksudnya Ahkam Fikhiya Minal Hadith Hukum Hukum Fikhi Dari Hadith Awal Yang pertama Hukum Yang pertama Yang bisa Diambil Yang disimpulkan Dari hadith Ini kata Imam Assan'ani Najasatu Fammil Kalbi Min Haythu Amarahu Sallallahu Alayhi Wasallama Bil Ghas Lilima Walagh Fihi Wal Iraqatu Lilma Najisnya Mulut Anjing Ini hukum yang pertama Yang kita ambil dari hadith ini Bahwa mulut anjing itu Najis Dimana Nabi Memerintahkan Rasulullah Menyuruh Agar Mencuci Ya Apa yang Dijilat Anjing Limawal Ghafihi Bahkan Kalau Zahir Hadith ini Matamnya Ini Kan Bejana kita disuruh Dicuci sampai tujuh kali Oke Padahal Wahirnya Yang dijilat Anjing itu Adalah air Ya kan Airnya Yang dijilat Tapi Sekalipun Jilat Anjing Tidak Terkena Ya Kebejana Kita Namun Kewajipan Tetap Harus Cara Mensucikannya Dengan Mencucinya Tujuh kali Dengan Salah satu Dicampur Tanah Kata para ulama kita Ini yang Beliau Sampaikan disini Ini menunjukkan Bahwa Mulut Anjing itu Tentu Perangkatnya Itu Najis Karena Nabi Memerintahkan Pertama Untuk Mencuci Bejana Dan Menumpahkan Berarti Airnya juga Ikut Najis Yang dijilat Anjing Sehingga Wajib Ditumpahkan Tidak boleh Dipakai Apakah Untuk Diminum Apakah Untuk Dipakai Untuk Yang lain Tidak Boleh Ya Kemudian Dan juga Berdasarkan Perin Apa Sabda Nabi Apa kata Nabi Tuhur Cara Mensucikan Ina Ina I'ahadikum Bejana Salah Seorang Kalian Perhatikan Sesuatu Yang Diperintahkan Untuk Disucikan Ini Menunjukkan Karena Terkena Najis Kata Beliau Bagaimana Mungkin Bejana Terkena Najis Kalau Air Apa Air Liur Atau Lidah Atau Mulut Anjing Itu Tidak Najis Ya Kan Berarti Dari Situ Kata Beliau Ini Menunjukkan Bahwa Mulut Dan Perangkat Yang Ada Di Mulut Lidah Air Lurnya Anjing Itu Najis Karena Nabi Mengatakan Tuhuri Ina'i Hadikum Cara Mensucikan Kalau Tidak Seperti Itu Tidak Suci Bagaimana Sesuatu Yang Tidak Najis Harus Disucikan Dengan Cara Yang Bahkan Ekstra Kalau Kita Biasa Mencuci Apa Basahkan Dulu Kita Bilas Dengan Sabun Kita Sabuni Kemudian Kita Bilas Selesaikan Kita Biasa Mencuci Bejana Kita Kalau Yang Terkena Jilatan Anjing Tidak Cukup Sehingga Sebahagian Ulama Atau Sebahagian Orang Membagi Mengklasifikasikan Air Liur Anjing Ini Kepada Najis Mughallada Sebahagian Orang Tapi Saya Lihat Tidak Ada Lafad Syari Pembagian Lafad Hadith Mughallada Tidak Tidak Hanya Tidak 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 anjing apa hubungannya dengan hadis kan gitu. Maka jelaslah kata beliau ini menunjukkan najisnya. Kemudian, alasan yang ketiga. Pertama tadi karena berdasarkan perintah Nabi ya dimana Nabi memerintahkan untuk menumpahkan air. Pertama berdasarkan perintah ini. Yang kedua berdasarkan air yang ada di dalam bejana harus dituangkan ditumpahkan. Yang kedua cara peruncapan Nabi, cara mensucikan. Sedangkan sesuatu yang diperintahkan disucikan berarti imma dia hadis atau najis. Sedangkan dalam hari ini tidak ada ketanya dengan hadis berarti najis. Kemudian disini juga beliau ingin mempertegas wal iraqatu idha atumalim. Kalau ada air atau minuman misalkan yang sudah dijelakkan. Jadi yang wajib kita tumpahkan. Kan itu sama saja idha'atul mal menyianyakan harta membuang-buang harta. Ya gak? Kalau seandainya air yang dijelak anjing itu suci kalau gak najis ya bagaimana mungkin kita diperintahkan untuk menyianyakan harta berarti kan gini kalau air liur anjing mulut anjing lidah anjing itu suci bukan najis oke pahami baik-baik kemudian dia jilat gak suci gak berarti kan airnya gak najis berarti airnya suci bagaimana syar'i menyuruh kita untuk membuang sesuatu menyianyakan sesuatu yang suci gak mungkin itu kata beliau makanya alasan para ulama mengatakan air liur mulut anjing kemudian jilatan lidah anjing itu najis disini juga alasannya karena air yang kena jilatan anjing itu nabi perintahkan untuk dibuang kalau sesuatu yang masih suci berarti kan kita menyianyakan sesuatu yang suci mungkinkah ada syariat memerintahkan membuang sesuatu yang baik menyianyakan sesuatu yang baik gak mungkin padahal dalam islam idha'atul mal menyianyakan harta itu termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah ini diperintahkan bagaimana dimurkai kan gitu ini menunjukkan ini beliau ingin menegaskan bahwa ya kata beliau idh huwa man iyun karena menyianyakan harta adalah dilarang ya dan ini yang menunjukkan wahuwa tahirun fi najisati fammi ya saya ulang nabi sallallahu sallallahu sallam ketika memerintahkan sesuatu ya kan untuk dibuang ini menunjukkan sesuatu itu yang tidak boleh lagi untuk kita gunakan kalau seandainya air itu masih suci maka itu dilarang idh huwa man hiun pasti dilarang untuk an idhaatil mal menyianyakan harta kalau yang masih bagus masih layak masih suci bagaimana syariat bagaimana nabi memerintahkan kita untuk membuangnya menyianyakannya wa ulhiqabihi sa'iru badnihi kiasan alaihi najisnya mulut lidah air liur kemudian kata beliau disini ini mengikuti semua badan anjing tersebut dikiaskan kepada air liur atau lidahnya wa dhalika li annau idha thabata najasatu lu'abihi wa lu'abu juz'un min famih idh huwa arakun fa'araku famih oleh karenanya wa dhalika dan berdasarkan itu apabila jelas sudah sudah tetap bahwa air liur anjing itu najis sedangkan air liur anjing itu bagian dari murudnya karena air liur anjing itu merupakan arak keringat atau cairan ya arak ini cairan yang ada di mulutnya fa'fam munajas sedangkan mulut anjing itu najis idhil arakun kalau begitu cairan yang ada di mulutnya ya arak itu bisa maknanya kuah bisa maknanya keringat bisa maknanya cairan kalau disini tepatnya air liur berarti cairan yang ada di mulutnya berarti air liur anjing itu bagian dari yang itu yang keluar dari badannya kita rehat kembali insyaallah akan kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini ikhwan wa khatifullah azanillahu ayyakum jami'an kita lanjutkan penjelasan dari shaykh imam as-san'ana rahimah kata beliau faqadhalika baqiyatu badnihi begitu juga sisa semua badannya illa anna man kala innal amra bilgusli leysa linajasat ilkelbi kala yathamilu annan najasata fi famih walua bihi idh huwa mahalun isti'mali linajasati bihasbil aglam begitu juga kata beliau semua sisa sisa badan anjing artinya sama hukumnya dengan air liurnya mulutnya lidahnya kenapa apa yang bisa membedakan kata beliau apa yang bisa membedakan antara air liurnya dengan sisa badannya bukankah air liur itu juga bagian apalagi dia di tempat yang paling termasuk bersih bersih kalau dikatakan kita di mulut bersih bila dibandingkan misalkan dengan duburnya dengan kuburnya yang ada yang dari mulutnya saja najis apalagi badan yang lain atau seperti misalkan kotorannya kencingnya kecuali ya orang yang mengatakan sesungguhnya perintah untuk mencuci ucapan Nabi untuk mencuci disini bukanlah karena najisnya anjing kalau mereka mengatakan yang mereka yang mengatakan seperti itu perintah disini bukan menunjukkan najisnya anjing tapi perintah untuk dicuci dibersihkan itu adalah ta'abudiyah perintah ta'abudiyah sebab kalau sekedar mencuci perintah untuk membersihkan najis kenapa harus tujuh kali kenapa harus dengan dengan tanah bukankah satu benda itu cukup sekali dua kali tiga kali atau dengan catatan kalau sudah bersih bendanya dari misalkan air liurnya sudah gak ada lagi nempel di bejana itu kan sudah suci mestinya tapi kenapa harus tujuh kali angkanya harus ditetapkan kenapa juga harus ada campuran tanah maka ulama yang mengatakan ini bukan menunjukkan najis perintah ini bukan gak ada disini menunjukkan kenajisan air liur anjing mulut anjing atau bagian dari tubuh anjing enggak tapi perintah disini hanya sekedar ta'abudhiyya wal wal qawlu bin jasati qawlu jamahir ini masih ada penjelasan milio cuman saya kira sudah terwakili ya untuk menyingkat dan pendapat najisnya air liur anjing mulut anjing lidah anjing dan seluruh sisa tubuh anjing najis qawlu jamahir ini menurut pendapat jumhur maksudnya mayoritas ulama di sunnat jama'ah mengatakan bahwa air liur anjing badan anjing mulut anjing lidah anjing apalagi kotorannya apalagi kencingnya itu adalah najis ini pendapat jumhur ulama' wal khilafu limalikin wadawud wazuhri ya ini berbeda dengan pendapat imam malik pendapat imam daud daud zahiri kemudian imam azuhri ya azuhri imam malik imam daud zahiri imam azuhri mereka berpendapat perintah disini semua riwayat tentang yang kita bawakan tadi itu tidak ada menunjukkan najisnya air liur mulut dan bagian tubuh anjing lainnya tapi perintah untuk mencucinya untuk membersihkannya itu semua adalah perintah budiyah mereka berhujian nanti akan dijelaskan lagi ya seperti yang saya saya sampaikan tadi ada pun dalil ulama-ulama yang jumhur tadi pendapat pertama berarti jumhur ini apa yang sudah kita jelaskan barusan tadi dari pertemuan pertemuan kita ini hujah yang diturunkan oleh imam ini hujahnya jumhur ulama yang menunjukkan najisnya mulut air liur lidah dan juga tubuh anjing yang lainnya bagian tubuh anjing lainnya ada pun alasan dalil ya ulama selain jumhur seperti imam malik imam daud zahiri imam az-zuhri alasan mereka yang mengatakan bahwa perintah disini untuk dicuci itu perintah ta'abudiyah la linna jasa tidak karena menjelaskan najis kenapa li'annahu laukana linna jasati lektafa biduni sab' sebenarnya sudah saya singgung tadi cuman kita lebih jelasnya ya kalau seandainya karena najis tentu cukup gak mesti sampai tujuh kali dua kali tiga kali ya kan intinya bisa hilang bendanya sudah cukup kata mereka tapi kenapa harus tujuh kali ini menunjukkan ta'abudiyah bukan ya karena najis sebab najisnya air liur anjing itu tidak lebih dari kotoran dalam artinya nas nas syari tidak ada membedakan najis ya ya najis untuk membersihkannya dihilangkan bendanya paham ya maka kalau ada perintah tidak cukup hanya menghilangkan bendanya ini menunjukkan perintah disini bukan kaitannya dengan menghukumi najis tapi ini adalah perintah ta'abudiyah ya kemudian Imam Mas'an mengatakan namun kita jawab kata Imam Mas'an ini jawaban ulama selain jumhur ini bahwasannya asli hukum asli yaitu apa yang diperintahkan dengan mensucikan membasuknya makkul maknanya sudah masuk akal kenapa diperintahkan disuci karena najis karena qatar ya kalau ada perintah yang lain ya enggak perintah dengan mencuci kalau itu ibadah perintah ibadah ya enggak dengan mencuci ya ini jawaban dari jumhur ulama artinya sudah masuk akal ya yang memungkinkan alasan kenapa dicuci ya karena najis kalau enggak najis diperintahkan dicuci tadi sudah dijelaskan oleh Imam Mas'an ini bahwa sesuatu kemungkinan sesuatu diperintahkan dicuci itu pertama karena hadas dan enggak mungkin ada hubungannya hadas dengan ini yang kedua karena najis artinya secara asal pokok perintah untuk mencuci untuk ini untuk hadas najis dan kalau hadas berarti cara mencucinya dengan mandi sedangkan najis ya membasuhnya ya intinya asal pada hukum itu sebabnya artinya pokok sesuatu itu dihukumi kita bawa kepada sebabnya sebab adanya perintah mencuci seperti yang dibawakan barusan kita sebutkan karena dua kemungkinan hadas atau najis hadas tidak mungkin berarti kembali kepada pokoknya berarti menunjukkan najis ini alasan ulama jumhur nah kata ada di sini makna ta'abud tapi makna ta'abud di sini yaitu pada jumlahnya saja kenapa harus tujuh kali nah untuk tujuh kalinya itulah kita nilai perintah ta'abud ya tidak ada kaitannya dengan najis kata jumhur katha fi syarh seperti ini disebutkan di dalam kitab syarh ayy atau min syarhi umdah ikhwan yang khatif Allah di sini perlu kita pahami perbedaan dari para ulama pertama kita sebagai umat awam yang bukan ulama maka kewajiban kita untuk mengikuti ulama yang menurut keyakinan kita lebih kuat pendapatnya berdasarkan keilmuan yang kita miliki satu yang kedua ulama ketika terjadi khilafi diantara mereka maka kita pengikutnya harus bersikap seperti mereka bersikap ulama yang berbeda pendapat mereka tidak atau perbedaan itu tidak memunculkan tidak menimbulkan pertengkaran perpercahan permusuhan diantara mereka kenapa pengikutnya yang gak tahu apa-apa malah saling jotos-jotosan ribut saling menyalahkan saling bahkan tidak sudah ada umum ketika orang gak sesuai dengan pendapatnya berarti orang ini sesat menyesatkan orang padahal dalam hal khilafi yang para ulama pendahulu kita saja berbeda pendapat apalagi kita sebagai pengikut mereka maka kewajiban kita sebagai umat harus berlapang dada dalam hal urusan khilafi ini yang bisa kita sampaikan insyaallah nanti ahkam fikhiyah atau hukum-hukum yang muncul dari hadith tadi akan kita lanjutkan yang kedua nanti itu saja pada pertemuan kali ini kita akhirin dengan dua kafaratul majlis subhanak Allah bihamdika syahadal ilaha ilaha antas tawfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati